Intro Ya sahabat strabis kita lanjutkan dengan segmen berikutnya Masih bersama saya di inspirasi bersama Kang Ahro Dan Bapak Haji Ngkos, sahabat saya Kang Haji, selama ini kan kita tahu ya Begitu banyak ragam makanan yang dijual persaingan begitu banyak Jadi saya ingin tahu, kita ingin tahu nih kira-kiranya apa sih yang membedakan varian atau menu-menu makanan yang ada di The Bula Cafe ini dengan di tempat lain, kafe-kafe yang lainnya Cafe kan banyak ya di Kuningan, di luar kota banyak Ini ada sesuatu yang berbeda gitu, yang kira-kira bisa membedakan dengan yang lain Betul, jadi ada beberapa menu yang kita sajikan yang mungkin di tempat lain juga belum tersaji Itu adalah satu bentuk inovatif dari kita punya rumah makan Dan memang dalam bisnis kuliner itu kita harus selalu eksplor Selalu eksplor ya, selalu membuat dinamis ya Selalu membuat dinamis dari sisi menu terutama Karena orang mungkin lama-lama satu dua kali mungkin belum merasa bosan Tapi kalau udah lima enam kali dan menunya itu terus mungkin juga akan merasa bosan Makanya kita selalu inovasi, selalu nyari apa yang bisa kita jual, apa yang bisa diterima dengan masyarakat di sekitar sini Dan tentunya juga nanti melakukan survei juga ya Bagaimana sih sebenarnya minat konsumen itu seperti apa Dan ini juga harus terus dilakukan kajian-kajian ya Dan ini mungkin bisa kita ambil inspirasi pemirsa bahwa dari setiap pengalaman kita akan banyak mengambil hikmah-hikmah terbaik ya Dari sebuah sesuatu Ya, Kang Haji Ada nggak nih dari kedepan gitu ya Kedepan harapannya kedepan Untuk pengembangan kawasan Cafe Bubulak ini Seperti apa kira-kiranya ada obsesi atau mimpi kedepan lagi nih Karena kita harus selalu berinovasikan ya Silahkan Jadi begini Kang Haro Setiap orang itu mungkin akan selalu berharap sesuatu kedepan akan jauh lebih baik Jauh lebih baik dan selalu mencari yang terbaik ya Harapan saya kedepan adalah mungkin pertama saya ingin memperkenalkan kuningan ini Terutama daerah Palutungan ini untuk daerah tujuan Mudah-mudahan dengan berdirinya rumah makan ini Sekarang pun sudah mulai orang dari luar kuningan Setiap vikm itu selalu penuh untuk datang ke sini Itu adalah satu bentuk bahwa kuningan sekarang Itu sudah sedikit agak dikenal dengan adanya rumah makan bubulak ini Jadi kekuningan jangan lupa kebubula cafe gitu Dan juga di pihak lain juga saya ingin membantu Para wisata kuningan Bahwa kuningan itu pengennya katanya dikenal sama orang dari luar Mungkin salah satunya walaupun sedikit saya ikut membantu mempromosikan kuningan Berkontribusi Berkontribusi Dan jangan lupa pula bahwa rumah makan ini Insya Allah selalu memberikan kontribusi juga ke dispenda Dengan membayar pajak 10% dari nilai Pak pajak ya Insya Allah Dan kemarin Alhamdulillah walaupun baru Kita dapat penghargaan dari dispenda kuningan Untuk terpilih sebagai pembayar pajak terbaik untuk pemula Alhamdulillah ya Banyak sekali berkah dan hikmahnya ya Amin Saya ingin tahu juga kira-kiranya dengan membuka cafe seperti ini Dan ada peralihan juga dari bisnis yang sangat berbeda tentunya ya Dalamnya ada sesuatu gak inspirasi yang ingin dibagi dengan sahabat-sahabat strabis Dimanapun agar kita lebih termotivasi lah gitu ya Semua orang juga disini banyak yang pengen bisnis seperti bapak gitu ya Dan ini harus ada stimulasi-stimulasi apa yang bisa di-sharing kepada teman-teman sahabat-sahabat strabis Ya intinya begini Kang Haro Pada dasarnya bisnis itu adalah harapan semua orang Mungkin semua orang pengen berbisnis Yang jelas pada saat kita mau melakukan bisnis itu tadi Harus ingat bahwa bisnis yang akan kemungkinan suksesnya besar itu adalah Yang bisa menyelesaikan masalah orang tersebut Orang lain Dan yang kedua itu intinya pada saat kita mau melangkah bisnis Kita harus sedikit lebih berani Karena kalau kita tidak ada keberanian mungkin Orang lain sudah jauh kemana kita baru akan berpikir Jadi kuncinya dikeberanian Betul Karena bisnis itu hampir imbang Antara sukses dan tidaknya itu berimbang Jadi tergantung kita Pengalaman juga Pengalaman harus terdipuat turis ya Itu penting juga Secara apa Hitung-hitungan yang matang juga perlu di pikir Jadi pakai bisnis plan yang matang juga tentunya Oke itu sekali Sangat begitu menginspiratif Dan masih lebih penasaran lagi Kita akan lanjut di segmen berikutnya Terima kasih